Assalamu'alaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang bodiman sekalian. Di lapangan di Gaza dan Israel pada waktu sekarang adalah seperti Gaza, perang masih terus berkecamuk, tidak berhenti dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Saya pun tak dapat nak memberi penjelasan lebih lanjut karena keadaannya adalah serupa dengan hari-hari yang lalu dalam masa seminggu dan lebih seminggu ini. Karena tidak ada perkembangan yang membuktikan bahwa boleh berlaku kemenangan bagi mana-mana pihak. Pihak Israel sendiri memang nampaknya teramal sukar untuk mendapat kemenangan walaupun tenteranya kuat, walaupun segala senjatanya ada di tangan. Tapi nampaknya kemenangannya muta'asir, artinya tersadut, mana tidak dapat berhasil. Jadi dalam bahasa Arab digunakan muta'asir, artinya tersadut, tidak mencapai matlamat. Pihak Israel sendiri pun begitu, hanya kedua-dua pihak boleh bertahan. Dan perang ini akan menjadi lebih panjang daripada sepatutnya. Kalau mengikut ramalan terdahulu, daripada pihak Israel sendiri mengatakan perang akan berlangsung sama hanya dua bulan sahaja, kerana ekonomi Israel tidak dapat bertahan lebih daripada itu. Tapi dalam kenyataan terakhir, Menteri Pertahanan Israel, Gallen sendiri membuat kenyataan bahwa keadaan perang ini akan berlangsung sehingga dua bulan lagi. Artinya empat bulan semuanya. Itu pun belum tentu. Bagaimanapun ada pihak, banyak pihak berusaha untuk nak menamatkan sekarang. Dan pihak Amerika pun akan berusaha untuk berlaku sekurang-kurangnya pause ataupun berhenti sementara. khususnya bermula daripada akhir tahun ini, akhir bulan ini, iaitu sebelum 25 Christmas. Karena bagi orang Kristian, Christmas adalah merupakan hari suci dan begitu juga tahun baru. Jadi, dengan itu, bagi Israel sekarang, kalau mengikut senario mereka adalah ada tak berapa hari lagi. Sekarang sudah tujuh hari bulan, kan tujuh hari bulan. Jadi, sebelum sampai 25 hari bulan. Jadi, tidak ada berapa hari lagi. Waktu masih mana terlalu singkat bagi pihak Israel untuk menjayakan matlamatnya. Tapi kalau kita lihat kepada lapangan, nampaknya tak akan tercapai. Dalam masa beberapa hari ini, dua minggu lebih ini, mana tidak akan berjaya menamatkan suasana serang-menyerang antara dua belah pihak. Dan kita lihat bahwa sehari ini, Netanyahu Perdana Menteri sendiri membuat kenyataan bahwa pihaknya telah sampai ke kawasan selatan dan sedang berusaha untuk menemukan Yahya Senwar yang merupakan kepala orang besar, orang yang paling penting dalam menyusunkan segala serangan terhadap Israel sejak 7 Oktober sampai ke sekarang. Katanya hampir-hampir sampai kepada tempat, kepada terowong yang Yahya Senwar sedang sembunyi. Itu kita nanti lihatlah macam mana. Ataupun apakah setelah berjaya dibunuh Yahya Senwar, apakah perang ini akan berhenti? Apakah Hamas, jihad Islami bergantung kepada pemimpin sahaja? Saya rasa bukan begitu sebab kita lihat dalam keadaan sekarang ini dan akhbar-akhbar Israel juga menyebut perkara itu bahwa kerajaan sekarang lah khususnya kerajaan Netanyahu tapi kerajaan sebelumnya juga begitu mereka yang menghasilkan hero-hero di kalangan orang Palestine orang yang berani mati orang yang berani jadi susada bombe kalau dulu kan kita lihat orang Palestine dan banyak orang Islam di negara Arab mampu menjadi susada bombe ataupun pembunuh berani mati pejuang berani mati sahaja dimana mereka sendiri akan meletakkan bom pada mengikatkan bom pada diri pergi kepada satu kawasan kan meletupkan diri begitu tapi sekarang Hamas telah mengubahkan cara ini cara serangan berani mati menjadi berani mati dengan cara lain dengan cara menjadi pejuang di lapangan menjadi betul-betul sebagai tentera dengan itu nampak sekarang ini lebih efektif daripada menjadi orang yang membunuh diri sendiri dan membunuh musuh memang waktu pada masa lalu beberapa tahun mungkin lebih daripada 30 tahun dulu taktik menjadi pembunuh berani mati dilakukan oleh banyak pihak di Jepun dalam dunia kedua pun melakukan perkak itu guna taktik yang sama bukan saja orang Islam tapi orang bukan Islam pun melakukan taktik yang sama tapi kalau di Asia Barat di Timur Tengah mungkin dalam 30 tahun gitu saja yang bermula dengan taktik ini yang nampak lebih jelas namun begitu sekarang sudah berubah sudah berubah Taliban pun tidak lagi melakukan perkak itu mungkin kumpulan-kumpulan pertubuhan perjuang yang kecil boleh melakukan perkak itu tapi bagi Hamas tidak Hamas tidak lagi melakukan perkak itu dulu memang ada orang Palestine tak pasti saya pun apakah Hamas ataupun dari golongan lain melakukan dalam bentuk mana pembunuh dan padang sama meletupkan orang meletup diri sendiri dan memusnahkan orang lain pembunuh berani mati yang kita panggil susah ada bombe itu pada masa lalu tapi sekarang tak sekarang mereka tak bunuh diri sendiri dan berusaha dengan sedaya upaya walaupun mereka itu juga berani mati sanggup mati syahid bukan saja bujuang-bujuang gitu saja tapi mereka ada matlamat dan mereka ini niat untuk namati syahid tapi mereka tak mati dengan itu tidak heranlah bahwa sekarang ini pihak Hamas sendiri kita lihat bahwa kematian di kalangan orang Hamas adalah berkurangan tidak ramai tidak ramai bukan ramai sangat kalau kita lihat kepada angka-angka yang dikeluarkan oleh pihak pihak Israel sendiri ini yang terbaru ini semalam sahaja ini adalah pemimpin-pimpin Hamas yang disebut oleh Israel bahwa mereka berjaya dibunuh ini memanglah berita lama tapi baru keluar semalam gambar ini jadi membuktikan bahwa Israel membuktikan bahwa Israel berjaya membunuh beberapa orang pemimpin Hamas tapi yang nama semua yang di sini adalah merupakan pemimpin-pimpin yang tidak terkenal yang utama mereka mau ialah Yahya Senwar tapi saya sebut tadi mungkin perjuangan Palestine bukan bergantung kepada Yahya Senwar atau siapa saja pemimpin tapi mereka merupakan kolektif mereka merupakan jamai semua orang boleh mengatorkan perjuangan menentang penjajah menentang pendudukan Israel siapa saja boleh lakukan perkara itu dengan itu kita lihat sekarang ini walaupun ada mula-mula nampak orang Hamas beruniform pakaian tentera semua kan macam juga tentera rasmi tentera Israel tapi akhir-akhir ini tengok orang Hamas adalah merupakan orang biasa tapi pandai menembak pandai jadi sniper boleh menembak ataupun melancarkan serangan terhadap musuh dari jarak dekat dan ini yang menjadi aspek yang dianggap sebagai tertonjol di kalangan Hamas sekarang ini dan menyebabkan Israel kalah dari segi ini yang Israel menang ketika berada dalam kereta kabal kereta berada dalam jet gitu saja tapi kalaulah dalam bentuk bersemuka tentera jalan kaki kan berjalan kaki ini semua yang perlu dalam Gaza sekarang ini Israel tidak dapat melawan orang Hamas karena orang Hamas orang jihad Islami merupakan orang tempatan yang tahu kawasan mereka jadi pendatang agresor dari luar tidak tahu menyebabkan mempunyai kelemahan dengan itu mereka terpaksa tumpu kepada kereta kebal dan truk-trak ataupun kereta perisai gitu yang mereka lakukan dan ini menjadi masalah karena kapal terbang seperti saya dah ceritakan masa lalu tidak dapat main peranan karena dari atas dari atas bom gitu mereka berada di dasar terowong kan bukan mudah untuk membunuh orang ini yang berada memang mereka sudah terbiasa dengan keadaan hidup dalam terowong berjuang daripada terowong kereta kebal pun seperti saya telah jelaskan masa lalu tidak dapat memainan fungsi fungsinya untuk nak mengalahkan Hamas tak berjaya saudara-saudari yang berjaya yang kalau nak menang kepada Hamas barang waktu ini tak perlu kepada dua bulan iaitu mereka pasti berjalan kaki mencari pergi ketuk bitu seperti orang cari pergi cari dalam pilihan raya kepen pilihan raya macam itulah pergi jumpa pergi kuntuk bitu pergi ikut mana dengan jalan kaki pergi situ pergi sini dan ini menjadi kelemahan tentera Israel ok tak apa apapun kata kita lihat kepada perkembangan lain dalam peringkat lain kita tengok sekarang ini pihak ini Israel sendiri saya nak bawa satu persatu perkara ini harbid Israel Israeli ala ghazah mazah itu masih dihukum Netanyahu perang di Gaza sekarang ini apa yang dihat sebagai presentatif kepada kerajaan Netanyahu iaitu adanya kerajaan sekarang ini mengikut gambaran kerajaan sekarang ini adalah bergantung kepada kemenangan di medan perang di Gaza kerajaan sekarang begitu kalau kalah dalam perang ini ataupun tidak berjaya tidak berarti kalah tapi tidak berjaya mengusir tidak berjaya mengganyangkan Hamas maka kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang gagal ini kita tak cakap tentang menang atau kalah mengikut Galan Menteri Pertahanan memberitahu perang ini dengan Hamas ini akan berterusan binafsi syidda al-haliyah di syahrain al-al-aqad sekarang kurangnya akan berterusan dengan begitu sengit seperti sekarang sekurang-kurangnya dua bulan artinya mungkin tiga bulan mungkin empat bulan tapi akan berterusan juga dengan suasana yang tegang sengit seperti yang ada sekarang tapi saudara-saudari semua walaupun pelbagai pihak pihak Palestine katanya perang ini akan menjadi lebih dahsyat lagi Pak Israel pun berkata begitu tapi di lapangan saya teropong setiap hari saya dapati bahasa perang sekarang adalah lebih kurang lebih kecil lebih mana tidak tidak menakutkan seperti perang dalam bulan pertama dalam bulan kedua khususnya selepas masuk bulan ketiga sekarang ini selepas apa gejatan pertama tamat tujuh hari saja kan masuk hari ke-8 sejak hari ke-8 sampai sekarang perang tak begitu besar tak begitu besar tak lah jadi seperti dulu kalau dulu kan memang teruk sekali tapi nampak sekarang macam sudah penat bukan saja pihak palestin pihak amas hijihad islami tapi juga daripada pihak israel bukan saya percaya bukanlah kerana mereka tidak ada peralatan tak cukup tak cukup dana atau tapi juga kerana pelbagai faktor dari segi persenjataan dari segi keuangan dari segi politik kerajaan sendiri dan juga tekanan daripada seluruh dunia itu yang saya lihat macam itu menyebabkan faktor masa juga bukan tak ada orang yang berperang begitu lama ya bagi ini karena berperang ini bukan perang dunia bukan berperang ada sekutu macam perang dunia pertama dengan kedua itu tidak begitu ini perang yang berada di kawasan sempit hanya perang dengan pertubuhan jadi tak masuk akal untuk nak jadi lama begini dengan itu kita lihat bahasa ada usaha dalam perang begini pun ada usaha untuk nak berhenti perang ada usaha untuk nak menyelamatkan orang tahanan ya 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 di israel tetfak semenan kebiran mana semen kebiran yaitu israel telah terpaksa meng apa semen anak itin kena membayar harga yang tinggi di mana mereka hilang banyak tentera yang hari ini semalam dua orang tentu sebelumnya hari pertama dua waktu pagi dua waktu tiga waktu tengah hari sikit tiga dan sampai waktu petang waktu petang malam itu lima orang jadi ini juga memang memberi kesan kepada pihak israel dan pihak hamas sendiri tak ada angka yang ditunjukkan tapi hamas ada angka ditunjukkan tentera dan perkara itu juga diakui oleh akhbar-akhbar israel sendiri hari ini pagi ini sudah tentu tidak ada lagi angka semalam ada dua orang satu dua tiga orang ini mati adalah memberi arti besar kepada israel sendiri karena ini merupakan tentera tapi daripada hamas kita tak nampak tak ada dan itu menjadi masalah kepada dari segi spirit dari segi jiwa kepada orang israel oke kerana israel sekarang begitu berhadapan dengan masalah dari segi perang di lapangan tidak berjaya untuk nak menumpaskan walaupun bukanlah ini saya tak cakap tentang menang dan kalah cakap tentang tidak berjaya untuk nak menumpas hamas dan kita lihat dengan jelas dengan nyata sekarang ini bahwa Amerika Amerika sekarang ini telah menghantarkan kapal pengangkut senjata ke 200 semalam sudah sampai ke angka 200 kapal terbang mengangkut senjata kepada israel telah sampai kepada angka 200 macam mana nak bayangkan mana bagaimana teruk kerajaan israel dan amerika sendiri sokongan amerika itu dah melampau dah kepada periak melampau tapi kita juga lihat bahwa ini menjatuhkan bukan saja menjatuhkan imej israel sebagai negara yang terkuat tentera keempat dunia tapi juga menjatuhkan imej amerika sendiri untuk nampak perang dengan pertubuhan seperti hamas seperti jihad islami sampai 200 kapal terbang yang membawa peralasan senjata pada israel pada waktu ini komando-komando amerika pun bersama dengan tentera israel ya ini adalah menjadi gambaran yang besar kepada kita semua ya melihat bagaimana begitu teruknya negara-negara besar sampai begitu sekali tidak ada keupayaan untuk menyelesaikan masalah ini dan walaupun kita nampak bahwa sekarang ini ada jalan dialog ada jalan berdamai dengan secara dialog dan syarru rundingan kan tapi mereka tak pilih mereka tak nak karena mau takut dianggap kalah sebalah jalan keluar ada kan ada memang ada sekarang ini pun pihak israel sendiri dengan bantuan qatar mesir sekedar berusaha untuk nak berunding menyelesaikan masalah ini tapi masalahnya karena tawanan yang masih ada sekarang adalah kira-kira 131 orang yang ini adalah merupakan tahanan atau tawanan yang penting yang harganya tinggi bukan satu dengan tiga orang satu orang daripada pihak israel yang dibebaskan yahudi yang dibebaskan dengan tiga orang daripada palestin itu tak itu hanya kanak-kanak dan wanita saja tapi sekarang ini adalah merupakan persona-persona saksiak-saksiak penting dalam tentera termasuk tentera biasa sampai ke tentera yang berpangkat tinggi jadi harganya sudah tentu berbeza ini yang tak dapat disetujui disepakati dan menyebabkan kerang yang berlangsung sekarang terpaksa diteruskan dan Amerika tengok untuk nak menolong Israel dengan ini dah sampai ke 200 terbangan daripada Amerika mengatarkan mungkin daripada kawasan-kawasan terdekat juga daripada Amerika dari penggalan-penggalan Amerika yang berada di negara Arab bawa hantar ke sini 200 ke 200 ini besar saudara-saudari semua menurut apa itu pula Israel sendiri katanya selah menerima 10 ribu tan daripada senjata dan pelbagai peralatan perang lain daripada mana jisil jauh daripada jambatan udara artinya dihantarkan terus daripada pihak Amerika terus ke Israel bermula daripada mula perang lagi daripada 7 Oktober kena serang ke Amerika terus antarkan jambatan udara senjata terus kepada Israel dan dah 10 ribu tan sekarang ini jadi bersekongkur terus Amerika lebih daripada itu saudara-saudari semua bukan saja Amerika tapi Britain pun melakukan perkara yang sama tengok kita akan menghantarkan pesawat ataupun drone dalam bentuk pesawat begitu untuk mana untuk meneropong dari udara dan kapal ini ataupun drone ini tidak ada pemandu sedat itu yaitu di seluruh di kawasan Israel dan Gaza jadi Britain pun juga melakukan perkara yang sama dan sebelum ini pernah pernah mengatakan kapal pengangkut tentera alatan tentera kesana juga seperti dengan Amerika jadi kita tengok orang negara yang mencipta negara Israel negara Yahudi negara Zunis yaitu Britain sendiri yang turut bersekongkol pada kali ini dengan berkerjasama dengan Amerika dan setelah tentu negara-negara lain pun melakukan perkara yang sama dengan membekalkan senjata yaitu negara Eropa membekalkan senjata kepada Israel dan ini adalah satu pengajaran besar bagi kita semua untuk untuk melihat bahawa Amerika dan negara Barat yang sentiasa menyebut bahawa kami akan menyebarkan demokrasi human right hak asasi manusia freedom kebebasan apa semua itu adalah pembohongan semata-mata kerana mereka sendiri mereka sendiri negara-negara Eropa sendiri pun adalah menyokong kependudukan menyokong kepenjajahan juga seperti yang dilakukan oleh Israel atas nama mula-mula nama UK dan kemudian ini adalah nama Amerika ya itu yang kita patut paham sekarang ini dengan juga kita jangan telan bulat-bulat segala perkara yang datang daripada Israel atas nama demokrasi atas nama human right hak asasi manusia atas nama freedom pembebasan kerana ini semuanya adalah tidak betul demokrasi untuk aku untuk kami hak asasi manusia untuk kami dan freedom kebebasan jaga untuk kami bukan untuk kamu dengan itu orang Islam saudara-saudari para penonton yang berjalan sekalian kita dari sekarang pasti belajar dari ini semua kita pasti menjadi kuat orang Islam sesama orang Islam itu secara pribadi berusaha untuk menjadi orang yang paling kuat karena kita dalam Islam dalam ajaran kita pun menuntut supaya kita menjadi kuat Tuhan tidak suka orang yang lemah kerana Tuhan mahu orang Muslim itu menjadi orang kuat yang kuat sekarang ini walaupun sekarang kita lemah tapi kita boleh membina diri kita menjadi orang yang kuat pada masa akan datang menjadi orang baik orang yang berilmu orang yang berpengetahuan dalam pelbagai bidang kemudian juga pasti mengadakan pasti ada pada mereka selain daripada ilmu selain daripada pengetahuan yang tinggi pemikiran yang baik adanya peradaban ketama dalam diri pasti juga orang ini pasti ada kaya ada kekayaan juga kerana ilmu tanpa kekayaan tidak ada arti kekayaan duit kekayaan wang kekayaan wang kekayaan duit kalau tanpa ilmu pun tak guna seperti banyak negara sekarang ini orang islam adalah merupakan orang yang paling kaya tapi yang membantu perjuangan umat islam yang menuntut hak menuntut kemerdekaan menuntut kebebasan kurang diberi perhatian kecuali segelintir orang sahaja ok saudara-saudari semua itulah saya yang boleh berkongsi dengan saudara-saudari pada hari ini kita pasti menjadi orang kuat dalam semua bidang terima kasih yang menonton dan kita berjumpa lagi dalam bahagian akan datang esok sekian wassalam selamat menikmati